Hai ini kita lagi tanya-tanya ini apa sih namanya fasilitas-fasilitasnya Hai semuanya gimana kabarnya tentu semuanya baik-baik aja kan tapi ini karena papanya libur ada rencana mau pergi tapi ternyata anak-anak selanjutnya nggak mau ikut jadi yaudah kita berdua aja kalau kemana belum tahu kita ikutin aja seluruhnya oke yuk ikut hai 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 so fast that you're missing there's a billion stars right on the nah guys ini kayaknya ada pembatas nih makanya jalurnya kecil di sini nih iya mungkin dibersihin terus disini saya sih nggak tahu nih guys Iya iya wuih nah ini di daerah mana nih masih apa jalannya masih begini masih banyak lubang-lubang kan masih udah masih musim hujan jadi ya bergenang gini lah akhirnya kalau saya itu suka jalan jangan ditanya nama jalan saya nggak pernah tahu ya pokoknya Google aja nikmatin perjalanan mau apa jalurnya gimana kayak kita nikmatin aja tadi di sebelah sana tuh udah kelihatan ada bukit di belakang sana bukit soalnya ini udah di Bogor guys kalau di Google katanya ini Desa Kertajaya tinggal 4 kg lagi dari sini kita lanjut iya wuih makanya kalau di daerah-daerah Bogor tuh ada selalu ada jalan-jalan kayak gini nih turunan tanjakan turunan mantap saya paling suka kalau kayak gini menanjak lagi depan ini melewatin daerah bambu-bambu ini jalannya di ini guys apa namanya di bikin ah lobang gitu kan biasanya kalau di semua jalan kan dibikin posisi tidur supaya nggak ngebut kalau disini enggak nggak ada posisi tidur tapi jalannya dibolongin gitu dibikin lobang Hai ya bener nggak bisa kenceng hai oke kata Google kita belok kanan kita ikutin aja ini sekarang jam 1 lewat 15 kalau menurut Google tinggal 7 menit lagi tuh kata Google depan belok kiri kita cari belok kirinya Oh ini mungkin nih siap-siap Oh iya ini dia tuh depan tuh guys tuh bukit-bukitnya soalnya didago itu perbukitan Nah itu dia bener-bener ini kita tinggal masuk lewat pintu depannya doang dulu saya lewat Mari ini jembatannya masih jembatan kayu nih guys nah ini udah pakai besi Oke kalau kemari bisa pakai mobil berarti cuman jalurnya sempit ya jadi jalurnya itu satu mobil satu motor kalau ada mobil dua arah berarti salah satu harus ngalah dulu ya kalau udah ketemu jembatan itu marah deket-deket banget ini tinggal jalan keluar ambil kanan puluh sampai nah ini ini dia nih perbatasannya nih perbatasannya kita masuk Mari jadi ketemu perbatasan ini perbatasan desa kita masuknya padat juga foto lurus foto dulu saya datang mari sore jadi hujan-hujan pula jadi apa sepi ya nah ini dia nah sampai oke oh ini kita udah sampai nah ini panas banget ya uh langsung beli ini masker dulu deh panas-panas banget ya ini situasinya begini ini wisata alamnya pakai warna bintas ya ini kita lagi tanya-tanya ini apa sih namanya fasilitas-fasilitasnya oh gitu ya terus ada itu nggak ada extra bed oh gitu ya sekarang aja naik dulu untuk dua arah tiga emang bisa bawa motor sendiri oke kita naik kita naik let's go let's go let's go untuk apa koordinasinya sih bagus sih jadi siap ada kendaraan naik dari bawah langsung kabarin ke atasnya nih Roda dua naik Roda dua naik oh tuh Gunung Dago cogang no ini ya ini ada apa nih di sini nih kita namanya ya Kak kalau untuk tempat penginapannya gunung Dago soalnya lumayan tinggi guys tuh view nya lumayan tinggi di sini oh jalannya masih ini ya belum di apa sih namanya dibagusin tapi jalannya seperti ini jadi berkesan alami ya nah ini juga satu nih tuh dua di bawah sana ada saya akan curam tikungan tajam siap di sini banyak anak pramuka ya jadi inget masih saya sekolah oke dari bawah sampai ke atas itu lumayan jauh ya kalau buat jalan kaki itu apalagi orang tua lumayan jauh jarak segini kalau bawa jaraknya nggak masalah ya di bawah tadi ada sewa tidak ada jeep kalau kalau buat jalan lumayan di sini oh tiket masuk udah masuk jeep ya iya oh ini kayaknya topnya nih oke kita cari parkir yang enak oh selamat menikmati hai semuanya kita udah sampai disini panas banget sampai banjir keringat ini lokasi balai dan villa yang disewakan rangenya dari 300-2 juta tergantung pilihan yang kita butuhkan fasilitas masing-masing villa disesuaikan ya bervariasi kalau mau tahu lebih lanjut lagi bisa tanyakan ke petugas yang berjaga di bawah sayangnya tidak ada brosur yang bisa kita bawa pulang saat ini villa-villa yang disewakan semuanya full book jadi kami tidak bisa melihat ke dalamnya hanya bisa lihat dari luarnya saja terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati